Jadi aku udah make sure itu kurang lebih 22.900.000 untuk update yang terbaru ya Hi guys, welcome back to my youtube channel, how are you today? I hope you guys are feeling well, my name is Rantiem from Indonesia If you guys haven't subscribed my youtube channel ya Please don't forget to give a like, comment, subscribe, and turn on the notification Oke guys, kali ini aku akan menjelaskan part 3 yaitu di skill worker visa Dimana visa ini bisa teman-teman gunakan untuk apply permanent job dan lebih banyak varian jobnya Atau visa ini biasanya disebut visa tier 2 sebelumnya Tapi sekarang sudah diganti dengan skill worker visa Kalau teman-teman ingin tahu lebih detail mengenai visa ini Teman-teman bisa cek di link atau di website-nya ya Di gov.uk website Nantinya teman-teman akan mendapatkan banyak sekali informasi Baik dari pekerjaan apa saja Karena nantinya teman-teman itu akan diminta Untuk mencantumkan detail Code occupation ya Dan juga nanti aku akan menjelaskan mengenai sponsorshipnya Dan untuk teman-teman yang selalu sekian menonton youtube channel aku Terima kasih Dan aku juga mau disclaimer dulu Kalau pun ada kekurangan ataupun ada kesalahan informasi Ini mohon maaf ya Karena ini informasinya aku dapatkan dari gov.uk website Kalaupun ternyata nanti aku kurang update Teman-teman bisa bantu komen di bawah juga ya Dan juga aku ingin menjelaskan sekali lagi Bahwasannya aku datang ke sini bukan dengan menggunakan work visa Jadi ini aku based on research aja ya Untuk visa kerja ini Karena aku datang ke sini menggunakan family permit Karena memang suami ku orang iu Dan teman-teman maaf banget untuk teman-teman yang belum sempat aku balas komen-komennya Tapi sebisa mungkin aku akan bantu menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman Mengenai informasi yang ada di Inggris ini Terus juga aku mau bilang Kalau aku bukan agensi ya Atau bukan penyalur Jadi aku kurang paham betul mengenai imigrasi Kalaupun aku bisa aku akan bantu jawab Tapi dengan research terlebih dahulu Karena aku tidak ingin memberikan keterangan Yang tidak sesuai dengan yang semestinya Dan kalau teman-teman ingin tahu Mengenai skill worker visa ini Pastikan teman-teman tonton sampai habis videonya Let's check it out Jadi skill worker visa ini bisa digunakan Untuk apply permanent job Dan seperti yang aku jelaskan sebelumnya Untuk teman-teman bisa apply secara mandiri Ataupun melalui agensi Kalaupun teman-teman apply melalui agensi Biasanya dari pihak agensi sendiri Akan menginformasikan dokumen apa saja yang diperlukan Sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan dari tenaga penyalurnya Dan kalaupun teman-teman apply secara mandiri Pastikan yang paling penting dan paling utama adalah Teman-teman mendapatkan sponsorship dari employernya Atau dari company-nya Nah Untuk sponsorship sendiri Biasanya Pertama kan teman-teman pasti harus memenuhi syarat atau kriteria Dari perusahaan ini Kalaupun ternyata teman-teman sudah memenuhi kriteria Dan mendapatkan offer untuk bekerja di employer tersebut Atau di perusahaan tersebut Teman-teman harus pastikan bahwasannya perusahaan tersebut itu masuk ke dalam list Apakah perusahaan tersebut itu terdaftar di list license sponsor company di gov.uk website Karena walaupun ternyata perusahaan tersebut mau mensponsori tapi belum terdaftar Artinya perusahaan tersebut wajib mendaftarkan diri supaya nanti eligible sponsorshipnya Untuk teman-teman ketika nanti apply visa Begitu Kalau ternyata teman-teman sudah approve mendapatkan sponsorship itu Nantinya teman-teman akan mendapatkan certificate sponsorship Dan teman-teman setelah mendapatkan certificate ini bisa langsung apply visa up to 3 months ya Sampai dengan 3 bulan Kemudian nanti apa saja yang harus teman-teman pikirkan selain sponsorship ini Oke selanjutnya kita masuk ke bagian dokumen ya Yang pertama teman-teman pastinya butuh pasport yang masih berlaku Kemudian yang kedua itu adalah IELTS Test IELTS ya Itu untuk kemampuan berbahasa Inggris Karena untuk skill worker visa teman-teman harus bisa berbahasa Inggris Yang ketiga itu teman-teman cantumkan CV teman-teman ya Yang sudah berbahasa Inggris atau yang sudah ditransitkan ke dalam bahasa Inggris Kemudian teman-teman juga harus menjelaskan untuk jenis pekerjaannya apa Dan kode occupationnya itu apa Dan pastikan teman-teman juga mencantumkan nama employer atau nama company Dan berapa nomor lisensi sponsorshipnya Itu tercantum di sertifikat sponsorship yang teman-teman dapatkan Untuk selanjutnya dokumen-dokumen ini tergantung dari kondisi teman-teman ya Ada beberapa juga dokumen tambahan yang diperlukan Seperti misalkan saving ya Atau tabungan Yang mana nantinya tabungan itu digunakan sebagai evidence Bahwasannya teman-teman punya biaya untuk tinggal selama disini sebelum mendapatkan gaji pertama gitu ya Dan at least kalau yang ada di golf.uk website Aku cek itu sebesar 1270 pound Atau sekitar 22.900.000 Let me make share Oke jadi aku udah make share itu kurang lebih 22.900.000 Untuk update yang terbaru ya Nah itu adalah Bukti tabungannya teman-teman Nah kemudian nanti teman-teman bisa cantumkan juga Tes TBC Dan untuk tes TBC sendiri itu Untuk rumah sakit pilihan yang sudah tercantum di golf.uk website juga Kemudian yang ketiga Status relationship Kalaupun ternyata teman-teman datang ke UK ini dengan membawa keluarga Selanjutnya Criminal Record Certificate Kalau di kita Bilangnya kartu kuning ganya ya Jadi teman-teman bisa apply ke kantor kepolisian Dan jelaskan bahwasannya yang diperlukan untuk apply pekerjaan Kalau disini sih kita bilangnya DBS ya Jadi kayak tes criminal record gitu Selama 3 bulan gitu Selanjutnya untuk dokumen yang diperlukan ATAS or PHT Certificate Ini tergantung dari perusahaan Kalau mereka memang request Teman-teman bisa cantumkan certificate ini Begitu Untuk apply fee-nya Itu sebesar 625 pound Atau sebesar 11.300.000 Sampai dengan 1.400 Berapa tuh 25 pound Or It's about 25.700.000 Rupiah Begitu Sorry 25.700.000 Rupiah Sekitaran itu ya Itu untuk biaya apply Tergantung berapa lama teman-teman Apply visanya Dan tergantung dari level pekerjaannya ya Atau occupationnya Itu Kemudian untuk biaya healthcare Search rewardnya Itu sebesar 624 pound Atau sebesar 11.500.000 Berapa tuh Sorry 11.254.000 rupiah dan itu yang teman-teman wajib bayarkan, nantinya teman-teman silahkan apply online dari gov.uk website dan kalau misalkan ternyata teman-teman semua biaya tadi itu disponsori oleh employer atau company harus dicantumkan di dalam sponsorshipnya ya, atau di sertifikatnya, bahwasannya semua biaya itu ditanggung oleh perusahaan, jadi kalau nggak dicantumkan nanti takutnya miskomunikasikan misalkan teman-teman ternyata disponsori tapi teman-teman tidak mencantumkan misalnya, it can be like that, tapi untuk masyarakat pastikan teman-teman harus mencantumkan di sertifikat sponsorshipnya begitu, nah itu nanti dari pihak imigrasi akan mengeluarkan work permit ya, jadi itu nanti berlaku untuk izin kerja selama teman-teman berada di inggris begitu, dan itulah tadi beberapa dokumen yang perlu teman-teman persiapkan dan memang ini lumayan mahal ya, karena memang datang ke sini itu sulit dan aku mau cerita sedikit mengenai teman-teman yang sempat curhat ke aku ya mengenai visa temporary yang aku sempat jelaskan sebelumnya aku sebelumnya gak tau kalau ada visa temporary itu ya tapi itu kalau menurutku itu sisanya ya bagus gitu, karena gak terlalu sulit untuk apply itu, cuma tergantung dari teman-teman ya karena banyak banget penipuan, jadi teman-teman harus lebih waspada kalau kalaupun ternyata ada beberapa agensi yang menawarkan untuk datang ke inggris kemudian belum ada buktinya sebaiknya teman-teman jangan ya takutnya nanti teman-teman cuma diambil duitnya aja tapi hasilnya nihil gitu jadi ya lebih berhati-hati lebih waspada karena memang untuk datang ke sini itu memang sulit ya begitulah kira-kira ya cukup sekian ya teman-teman untuk sesi sharing mengenai work visa kali ini dan sekali lagi mohon maaf kalau ada kekurangan informasi atau kesalahan informasi teman-teman bisa bantu komen di bawah ya dan untuk teman-teman yang belum subscribe jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya and see you guys in the next video bye bye